Halo, ketemu lagi dengan Mius Channel Halo Sobat Mius, apa kabar? Kali ini saya akan membagikan pengalaman di Bali sesaat setelah Covid Keberangkatan dari Bandara Husan Sastra Negara, Bandung di mana bandara ini baru saja beberapa minggu dibuka masih terasa sepi karena hanya satu pintu keberangkatan yang dibuka Padahal sebelum Covid, bandara ini nggak pernah sepi dari pengunjung Pesawat yang mau terbang pun bisa ngantri di bandara ini Bersyukur penerbangan pada saat itu, satu pesawat terisi penuh Ini adalah perjalanan pertama setelah pandemi Covid, 18 November 2021 Bandara baru saja dibuka untuk perjalanan domestik Destinasi tujuan kami adalah Bali, pulau dewata yang selalu mengenir Saat pandemi Covid-19 melanda dunia, Bali juga terkena dampaknya Seperti tempat lain, Bali mengalami penutupan bandara dan pembatasan perjalanan yang membuat bisnis pariwisata terdampak Dan banyak sekali wisatawan harus membatalkan rencana perjalanan mereka Ini menyebabkan banyak penginapan, restoran, dan bisnis pariwisata lainnya mengalami kemerosotan Bahkan terpuruk karena harus mengurangi staff atau penutupan sementara Pembatasan ini disebabkan tingginya angka penderita Covid yang ada di seluruh Indonesia dan salah satunya adalah Bali Sektor usaha di Bali dihidupkan oleh pariwisata dan masyarakat sekitar memanfaatkan pariwisata sebagai lahan mata pencaharian sehari-hari Dengan tidak adanya turis lokal maupun asing yang berwisata ke Bali otomatis seluruh Bali terpuruk Penerbangan ditempuh dalam waktu 1 jam 40 menit Dan sampailah di Bandara Ngurah Rai, Bali Di sini juga masih terasa sepi Kabarnya bandara ini juga baru dibuka beberapa minggu setelah Covid Ambil bagasi dulu ya Salah satu tempat berkumpulnya turis adalah Legian Tapi saat itu seperti kota mati Menyedihkan sekali lihat Legian sesepi ini Semua toko tutup Yang buka hanya Circle K aja Sesekali ada berpapasan dengan motor atau mobil Tapi gak banyak Ini bener-bener seperti kota mati Toko-toko kosong melompong gak ada isinya Kami sudah booking hotel di daerah Legian Karena biasanya tempat ini adalah tempat pusat keramaian Sama sekali gak mengira kalau keadaan Justru kebalikannya Penjual makanan pun gak ada guys Bener-bener cuma minimarket doang Circle K yang buka Ini akan jadi sejarah Dimana Bali yang biasanya hirup pikuk Dipenuhi wisatawan asing maupun lokal Tapi saat Covid bener-bener kota lumpuh Parkir area juga kosong Gak ada pilihan Karena kita udah terlanjur booking hotel di daerah ini Ya mau gak mau Kami harus nginap di daerah Legian ini Kalian bisa bayangkan Berapa banyak orang yang terdampak Kehilangan pekerjaan dengan keadaan ini Motor yang lewat pun hanya 1-2 aja Karena ini daerah pertokoan Kemungkinan besar orang-orangnya gak tinggal disini Itulah sebabnya jadi seperti kota mati Selain gak ada turis Daerah ini juga ditinggal sama penghuni aslinya Kemungkinan besar Masyarakat disini pulang ke daerah asalnya Ke desa-desa di sekitar sini Karena kalaupun tetap bertahan disini Akan sulit memenuhi kebutuhan hidup Seperti makan Belanja ke pasar Dengan kondisi sesepi ini Kemungkinan besar pasar juga tutup Dan akhirnya kami tiba di hotel Gak ada mobil yang diparkir di depannya guys Dan ini adalah ruang makan Yang tidak dipergunakan lagi saat covid Peralatan makan pun semua masuk gudang Saat check-in kami bertanya ke petugas hotel Dimana pusat keramaian Dan ternyata menurut petugas di hotel Pusat keramaian sekarang berada di daerah Canggu Dan kami pun menuju daerah Canggu Untuk melihat kemungkinan untuk pindah hotel Di hari-hari berikutnya Melihat kondisi yang sepi seperti ini Jadi menyadari bahwa Bali Memang daerah yang paling terdampak karena covid Kenapa? Karena Bali hidup dari pariwisata Sedangkan saat covid Semua penerbangan ke Bali ditutup Mengerikan ya liatnya Semoga aja pandemi segera berakhir Dan gak pernah ada lagi Tempat wisata yang terdampak lain adalah Tanah Lot Pura Tanah Lot Ini adalah objek wisata di Kabupaten Tabanan Banyak UMKM yang terpaksa tutup Akibat tempat wisata ini berhenti beroperasi Selain itu Beach Love Pantai Kedungu Dan Jatiluih Objek wisata yang sebelumnya menjanjikan Untuk masyarakat sekitar Dampak pandemi covid-19 memang menyeluruh Mulai dari sektor ekonomi Pariwisata, transportasi, sosial Hingga dengan sumber daya tenaga kesehatan Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling terdampak Setelah faktor kesehatan Khususnya Pulau Bali Contoh yang paling terlihat akibat covid-19 Adalah sektor pariwisata yang tidak dapat bertahan Akibat adanya pembatasan kegiatan masyarakat Atau dikenal sebagai PPKM Saat itu banyak pro kontra Mengenai keputusan pemerintah Dalam menjalankan PPKM ini Sebagian masyarakat tidak terima Karena harus menutup usahanya Akibat tidak adanya pengunjung Sementara para pengusaha Sudah terikat dengan biaya kontrak Dan tingginya biaya operasional Tapi itu adalah salah satu cara Untuk mengembalikan keadaan Bali Menjadi lebih baik Pemerintah setempat melakukan serangkaian tindakan Untuk memerangi penyebaran virus Termasuk memperkenalkan protokol kesehatan baru Seperti memakai masker Dan menjaga jarak sosial atau social distancing Serta membatasi jumlah orang yang berkumpul dalam satu tempat Meskipun begitu Banyak warga setempat yang terdampak oleh krisis ini Termasuk pekerja pariwisata Dan pemilik bisnis yang mengalami kekurangan pendapatan Dan mencari cara untuk bertahan hidup Seiri waktu, situasi mulai membaik Dan pemerintah memperkenalkan protokol kesehatan baru Untuk membantu bisnis pariwisata pulih Bisnis-bisnis mulai dibuka kembali Meskipun dengan kapasitas terbatas Dan wisatawan mulai kembali ke Bali Saat itu, rate hotel hanya berkisar sekitar 40% dari rate normal Secara keseluruhan, pandemi COVID-19 telah membawa tantangan baru Bagi Bali dan masyarakat setempat Namun mereka terus beradaptasi dan bekerjasama Untuk memulihkan ekonomi dan menjaga keselamatan masyarakat Untuk membantu memulihkan bisnis pariwisata Pemerintah setempat juga bekerjasama dengan masyarakat setempat Untuk mempromosikan Bali sebagai destinasi yang aman Dan menyambut wisatawan dengan tangan terbuka Ini termasuk memperkenalkan paket wisata Untuk menawarkan pengalaman unik Dan mempromosikan destinasi wisata baru Yang menawarkan pengalaman yang berbeda dari biasanya Walaupun pandemi masih membatasi jumlah wisatawan yang datang ke Bali Beberapa bisnis pariwisata mulai membaik Dan banyak warga setempat yang terdampak Mulai melihat harapan untuk masa depan yang lebih baik Namun masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi Termasuk menjaga agar warga dan wisatawan tetap aman Dan memastikan bisnis pariwisata dapat pulih sepenuhnya Pemerintah setempat terus bekerja keras Untuk memastikan bahwa Bali tetap menjadi destinasi wisata yang aman Dan menyenangkan bagi wisatawan Bali kini telah dibuka kembali Hal ini merupakan kabar yang mengembirakan bagi masyarakat sekitar Yang sehari-harinya mengais penghasilan dengan membuka usaha di sana Jatiluih merupakan wisata agrikultur Di bidang pertanian dan perkebunan Tidak hanya untuk menikmati alam Tapi juga memasukkan unsur evokasi Untuk menjaga alam Wisata alam juga disukai oleh wisatawan asing Perkebunan organik salah satu kegiatan yang memperhatikan etika lingkungan Peran pemerintah juga sangat penting dalam membangkitkan perekonomian di Bali Dengan mengadopsi teknologi digital 4.0 Yang dapat digunakan UMKM untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional Pasca pandemi COVID-19 Melalui program ini pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi dan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah Melalui digitalisasi Khususnya bagi UMKM yang masih menjalankan usaha secara offline Mulai dari mempromosikan tempatnya sebagai lokasi wisata Seperti halnya coffee shop, rumah makan, dan lain-lain MotoGP 2022 juga sebagai upaya pemerintah membangkitkan ekonomi Sirkuit Mandalika yang baru saja selesai pembangunannya menyita perhatian dunia Tentu saja Bali dan Lombok, Nusa Tenggara Barat dipenuhi wisatawan saat itu Lalu konferensi tingkat tinggi G20 Bali bulan November 2022 Ajang pertemuan ke 20 negara Sukses menghasilkan G20 Bali Leaders Declaration bagi pemulihan dunia Sebelum KTT G20 dilangsungkan pada bulan November 2022 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Luar Negeri Mengadakan Serpa Meeting keempat di Interkontinental Bali Resort Pertemuan yang dihadiri seluruh delegasi Serpa G20 Para undangan dijamu dengan konsep Nusantara Culinary Journey Yang membawa para delegasi berkeliling Indonesia melalui program hidangan yang disajikan Prinsip etika yang harus diterapkan dan dijadikan pedoman perilaku manusia Terutama saat terjadi peristiwa seperti pandemi Adalah prinsip-prinsip Respect each other Bertanggung jawab secara moral atas kesehatan terhadap diri sendiri Dan lingkungan sekitar Dan inilah Bali yang mulai pulih Februari 2023 Parkiran motor mulai terisi Toko-toko mulai buka Ya Bali memang lebih terasa hidup di waktu malam Kehidupan malam di Bali yang sulit buat dilewatkan Bali adalah salah satu tujuan wisata yang sangat populer di Indonesia dan di seluruh dunia Ada beberapa alasan mengapa Bali sangat disukai wisatawan Yang pertama keindahan alam Bali memiliki keindahan alam yang luar biasa Seperti pantai yang indah, gunung, dan sawah terasering Keindahan alam ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin menikmati pemandangan yang indah dan menenangkan Yang kedua adalah budaya yang kaya Bali juga memiliki budaya yang kaya dan unik Seperti upacara keagamaan dan tari tradisional Seni ukir kayu yang indah dan khas Wisatawan dapat merasakan pengalaman budaya yang otentik dan mempelajari lebih banyak tentang sejarah dan tradisi Bali Yang ketiga adalah kuliner yang lezat Bali terkenal dengan makanan yang lezat dan unik Seperti babi guling bagi yang suka, sate lilit, dan nasi campur Wisatawan dapat menikmati kuliner khas Bali yang lezat dan mencoba berbagai hidangan lokal yang menarik Keempat adalah keramahan penduduk Penduduk Bali sangat ramah, hangat, dan mempunyai tingkat toleransi yang tinggi Tidak memandang agama sebagai bahan pertikaian Membuat wisatawan merasa sangat nyaman selama berlibur di Bali Mereka juga terbuka dan senang berinteraksi dengan wisatawan Membuat pengalaman wisatawan menjadi lebih menyenangkan Yang kelima, beragam kegiatan wisata Bali memiliki beragam kegiatan wisata yang dapat dinikmati oleh semua orang Seperti berselancar, menyelam, hiking, dan menjelajahi pura-pura kuno Ada banyak tempat wisata menarik untuk dikunjungi Dan kegiatan yang menyenangkan untuk dinikmati selama di Bali Atau duduk sambil menikmati musik dan sesekali deburan ombak di beach club Pantai yang sudah terorganisir dengan baik dan profesional Nah, kombinasi semua inilah yang menjadikan Bali sebagai destinasi wisata yang sangat disukai Oleh wisatawan dari seluruh dunia Nah, ini Pedis Pub adalah salah satu yang pernah terkena tragedi bom Bali Sangat menyenangkan melihat kondisi Bali yang sudah mulai rame dipenuhi oleh turis Bukan hanya kendaraan yang diparkir di pinggir jalan Tapi banyak juga wisatawan yang berjalan di sepanjang trotoar Dan ini berjalan hingga larut malam Di kiri kanan jalan hentakan musik silih berganti saut-sautan Tapi saat PSBB kehidupan malam di Bali dibatasi hanya sampai dengan pukul 9 malam Dan berangsur-angsur kembali seperti semula Jadi jangan takut kelaparan di malam hari kalau di Bali Karena ada beberapa tempat yang buka hingga dini hari Buat yang pernah ke Bali Punya perasaan yang sama nggak? Bahwa Bali itu memang tempat yang sangat ngangenin Komen di kolom komentar ya Dan buat teman-teman yang belum berkesempatan ke Bali Aku doakan suatu saat nanti kalian akan pergi ke sana Sebelum berwisata ke luar negeri Nikmati dulu pulau Bali Pasti ketagihan untuk balik dan balik lagi Udaranya memang sedikit panas Ya maklumlah karena berada di tepi pantai Tapi keringet dan badan yang lengket Nggak akan mengurangi kebahagiaan kamu Sampai ketemu Bali Aku pasti kembali Dengan berat hati kami harus meninggalkan Bali Sabuk pengamah telah menyala Kami mohon Anda untuk kembali ke tempat duduk Mereka pilihan terharap kita baru saja Bendara di Bandar Udara Hussein Sostradegara di Bandung Silahkan tetap tutup dan mengurangi sabuk pengamah Anda Sampai ketemu Selamat menikmati